Hai anak Jawa pro ya Iya tangan pura yang nger gue luput kayak apa tangan pura wong anak ngomong-ngomong yang ngerasa lo meditnya mau medit kita barukah Gustawah nak gue lomong Gustawah barukah gede dengan maling simbol yang kata angsal binten BN enggak apa-apa harus coba saja ini orang apa-apa harus coba saja ini asal binten dengan Rp1.000.000 waduh luah betul-betul ngerti yang separuh langsung kita saya itu undeng keluo satu sing satu sing satu sing satu sing satu Shabbat Oh, hejan. Terus butuh belajar kalian jenis kan, belajar maling. Pakai nomorah maling? Iya. Puan, siswa jenis nomorah kali kula, sempai hari kula. Ini yang terbayari kula. Tapi tobat, ya? Puan, dengan sempurah kali kula. Amin, ya Allah. Puan, jenis nomorah kali kula, siswa. Puan, jenis nomorah kali kula. Nah, ini namanya kula sakit bapak. Piliwata, sakit ma'ku peta. Sakit bapak, namanya kula'ku Muhammad. Muhammad, sakit bapak. Sakit ma'ku, ma'ku peta. Peta, sakit ma'ku peta. Sakit ma'ku abdul, jadi Muhammad abdul subeta. Halah, halah, halah. Kita yang malah ini sekena marah sih kita ini. Muhammad abdul subeta ilah. Ya Allah, ulang tahunku bahagia, ya Allah. Tapi ngerti duit. Amin, ulangku rumah-rumah kubur, jenis nomor. Ketua, panika, kol kubur, gondes. Eh, apa-apa-apa? Gondes. Ketua, kol kubur, kol kubur, gondes. Ini nyambung loh. Sing, si, si, ngangkuti terbeloh. Atau badu nisan. Sing, si, si, panitia. Ini lah. Tepak banget, atau ini? Terus, ribon. Kok cili banget, Tandri, suaranya, Tandri? Gue rumah-rumah, panika, diundi kegandoso. Gue berkas bangsa, berkas pemadu, berkas kutil. Apa, kutil? Kutil. Oh, ngutil. Nah, ngutil lah besar, lah besar ngutol. Ngutil, ini gue cili. Nah, ini kebetulan, gue rumah-rumah, rumah-rumah, itu gue berusaha kapanin dia. Itu rencang gue katakan, ini, gue simpan orang Ajin ini, aku juga semayang, selama walaupun katakan. Waduh lah, itu cili lagi. Ini lah, gue simpan, gila-gila, 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 gila-gila. Gila-gila, gila-gila, baca iwang terus. baca uang terus kalau orang yang mau tak baca uang asal tanggal pintu asal tanggal pintu om paham 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 tapi janji ya kalau ngomongin 2 sholat ya eh oh josh oh gali-gali saya tak mandapirin 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 kerja tempelayaran kelasnya maling jadi kape raja ulang salman karyatuna kirimnya temenik korea sombong sombong kirimannya salman karyatuna aku dah diwenekin bagus paduusnya kata paduusnya kata Ganti itu mungkin gak ada yang mana gitaran Iya Anaknya itu beacu kayak barang? Mampus aja gitu Anaknya sebuah ngapain orang bisa mesti loh Jadi kan amalannya ada yang fokus Anda ngapain 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 Maro di Doomdale nanti Maro itu berdiri sepali, sepali tak boleh lihat yang jatuh kalau di tanggung Ohhhh Maro bagus Kan ceng senang kari joko ya Maro Maro dibuatnya anjir, juta nya Maro Pokoknya oleh 1 juta yang dibagi lorong 500-500 Jadi kan maling yang paling kata angsal bintang Mampus aja Betul gak bisa Karena ini disini Bersama ini Apa? Bersama ini disini Asal bintang Ya gak ada juta Waduh Lohan Berarti lah gak ada yang separuh langsung kita lihat Ini tuh udah apa-apa Kalau aku harus kayaH Yang satu Yang satu Yang satu Dekati Ohhhh Hezan ya Tapi ya Lalu kita belajar kalian ini kan belajar maling saniki muntuh bat-bat pokoknya muntuh mabuk muntuh mabuk muntuh nakal lho purul tak seginat muntuh 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 mati terus muntuh 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 saniki umurnya binten sekit 6 mandek total sange maling umur binten gua henteng awet gua dari ego sabut gua sabut lu mampuh say jeringan dari ego sabut masyaallah umur dua kali yang pertama umur dua komaling umur dua komaling umur dua komaling masyaallah masyaallah teman medina yang maling muntuh teman medina yang maling teman medina yang berasa umur dua komal pembangun umur dua kali di sepeda hamin plat semuanya umur dua kali umur dua kali ya Allah ya, ini kan umrah kali ini Harusnya membeli masalah di saya, dan di luar biasa, dan di luar biasa. Tidak ada yang menonton untuk menonton. Raya ada di Youtube sekarang, sekarang ini kan baru rame-ramenya Youtube. Saya buka, 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 buka Ternyata gue minta ada di Youtube Aku nonton, nonton, nonton Setelah itu Saya ingin di pondoknya Saya ingin ketemu aja salaman Waktu pertama itu Saya salaman aja sudah puas pikiran saya Saya itu dari PP Menuju ke Jogja itu tidak dekat Pokoknya saya berangkat Saya punya prinsip bahwasannya Kalau memang saya diketemukan sama Gusumita Hari itu juga Sabtu lagi Saya pasti ketemu tanpa punya tujuan Jadi kita berangkat dari rumah Pagi-pagi sekali jam 7 Saya sudah berangkat karena gak tau dimana tempat Gusumita pondok dimana saya gak tau Aku nyari itu Cari di tempatnya dimana Saya tanya-tanya terus Jam setengah tiga saya nyampe sana Disitu ternyata Ada acara Milat yang ke-11 Pondok Oraci Gusumita Sedangkan saya orang baru Sampai pondok itu Banyak orang Yang ada disitu Saking banyak saya bingung Kalau mau ketemu Gusumita Posisi Gusumita ada di masjid waktu itu Aku mendekatnya gimana Tapi karena saya itu Saya harus tahu Harus dekat Harus salaman Ya saya lewati Di atasnya orang-orang itu Butuhnya saya melangkap-melangkap Itu aja Sampai dekat ditegur Mau apa? Orang mana? Pokoknya saya mau salaman Sama Gusumita Iya salaman aja Saya sudah puas Setelah itu Ditanya saya Dikasih mic Sama si itu Mas-mas yang Megang mic Kalau ditanya sama Abah Saya dikasih waktu itu Rumahnya mana? Saya Pro Daddy Disini mau apa? Saya gak tahu Bah Pokoknya saya kesini Mau salaman aja Terus tolong perkenalkan Saya mengenalkan diri Bahwasannya Namanya saya Priyoto Dari Pro Daddy Tepatnya saya Desa PP Kecamatan Teguanu Waktu itu Aku mengundangi Gus gitu Itu Gus Saya rumahnya Bubuk Terus mau apa? Gus Kebetulan saya ini Ketua Panitia Khol Kubur Yang pada intinya Teman-teman saya itu Permintaannya Kalau setiap ruah Di bulan ruah Itu ada Ngaji Jadi kirim Pirim Pandungur Di Khol Kubur Minta Gus Miftah Kalau Gus Miftah Tidak ke PP Teman saya Bilangnya seperti ini Ya saya gak mau sholat Biar dosa saya itu Numpuk di Gus Miftah aja Gitu Bilangnya kayak gitu Teman-teman Lihat terus Pokoknya ngundang Gus Miftah Ngaji Terus saya nekat itu Setelah nekat itu Sampai situ Gus Miftah tanya Mau apa kesini Gus Saya disuruh teman-teman Gus Miftah ngaji Ke tempatnya saya Desa PP Kecamatan Tikuwanu Ngurubugan Kalau Gus Miftah Tidak bisa ke PP Mohon Gus Miftah Semuanya dosa Teman saya Diterima sama Gus Miftah aja Aku bilang kayak gitu Wah Berarti Gus Miftah bilang kayak gitu Ya sudah Ngaji nanti Tak prioritaskan Seperti itu Setelah itu ditanya Kerjanya apa Namanya siapa Saya pria Togus Tapi orang Biasanya Manggil saya peta Gitu Wah peta Ya Kerjaan apa Sekarang saya itu Ngarit Ngembara kambing Waktu dulu Maling Aku bilang kayak gitu Ngerampok Memang itu kerjaan saya Waktu itu Utang Yang tanpa Nyarutang Itu mengerjakan saya Karena apa Saya nyekulah ke anak tiga Semua di kejurulan itu Kalau nggak kayak gitu Karena saya itu Buta huruf Nggak bisa baca Nggak bisa nulis Aku angkas dari mana Setelah anak saya lulus semua Lah itu Saya punya tekat Punya niat Bahwasannya Saya tak berhenti Dari hal yang seperti itu Kalau bisa saya dibuat contoh Bahwasannya Karena Mabuk Saya bisa bicara Seperti apa Orang mabuk Nyalai wong Itu sakitnya Seperti apa Itu malah saya Mbilangi teman-teman Terus Alhamdulillah Gus Mita mengatakan bahwa Kunyamu tak prioritaskan Saya mau ngaji ke tempatmu Dan kamu pernah umproh Gus Mita bilang seperti Ya pernah bah Tapi duit saya itu duit malingan Nah sekarang mau umproh Ya bah Tapi nggak punya duit Ya sudah Tak umproh kek Gitu Itu Saya seketika itu Sampai mau kelengar itu Saya dapat umproh Dengan ribuan orang Yang ada di pelataran Yang ada di Disitu Yang terpilih saya Langsung Dan saya itu orang baru Baru datang disitu Itu juga Dari doa ibu saya tadi ya Kayak gitu Yang susah biar saya sendiri Yang nakal biar saya sendiri Yang nggak punya apa-apa Biar saya sendiri Tapi saya mendoakan Tiga ketiga-tiganya Anak saya Semoga Satu Diberi keselamatan Dunianya Diberi keselamatan akhirannya Saya doakan Anak ketiga saya itu Semoga Panjang umur Semoga berlimpah rezeki Tapi yang terakhir Tapi yang terakhir Untuk anak saya Jangan pelit Hidup di dunia Itu semua Anak saya sakit di Karena Ibadah yang paling hebat itu Ibadah Sotakoh Bagi saya Anak Anak juga Jangan puluh ya Iya Saya luput Seperti anak Apu Sudah Semoga Jumlah Tidak Menjengkel Tidak panjang umur ada apa-apa karena rezekinya gede karena panjang umur ada gitu apa-apa aku enggak kecil kalau tembangnya langgan jawa aku enggak nangisnya pak aneh mati bayi si abang ya mas bayi enggak lahir gitu tak jenangnya priyata priyata-priyata jadi priyata-priyata priyata-priyata ditonton di pelaturan api nyatanya Alhamdulillah aku punya-punya aku sama turun dan aku sawah uang konceng-konceng rukun ada tukar padu sampai uang ini 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 sanjangnya itu kita makan pokok kan kaya 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 ini kaya kaya yang berada kaya ke kaya 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 menghabisakan kaya 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 Kalau kita inginkan, tidak berlebihan, okey Ada mereka, ini orang yang berlebihan Jadi orang berada dan saya berada Adi uang itu, rejeknya kamu ditambahkan kalau crushed Allah Baru kamu besar, tapi mau mati, ingin lawan sesuatu Jadi anak-anak itu menyebut kekembali Tuhan, kita Allah ngejabahi apa Barokahmu, Framata. Babriel Bakri ketemu di Mekah tahun 2012. Umroh, umroh. Jadi, iya gelem maling, iya gelem umroh mas. Dua-duanya, semuanya harus dilakoni. Jadi, dunganya emang aku mas. Itu dunga dua-dua ibu saya itu. Jadi memang tetap dijabahi dua orang tua. Jadi, waktu itu juga ini bagian saya, ini bagian orang lain. Rezeki itu walaupun kita megang, tapi ada sebagian itu punya orang lain tapi lewati tangan saya. Katakanlah kita dapat 100 juta, itu berarti kan bagi-bagi. Dua-lima musulah, dua-lima anak yatim, lima puluh saya. Kan seperti itu. 2012 sih. Sama Mbak Abriel Bakri. Temu di Mekah. Dua kali, tiga kali nanti saya mau diumrohkan sama Abah Miftah. Aku dapat jatah tapi enggak dari, apa namanya, cuma aku ditunjuk. Udah, tak umroh kayak gitu. Alhamdulillah itu nanti. Kuasa ini kayaknya berangkat saya. Ini, saya sama istri saya ini, sama Pak Ijek Bas Koro waktu itu, Pak Ijek masih menjabat wakil bupati. Bukan ngerti. Enggak tahu saya itu, soal kedekatan seperti apa, terus kenapa saya kenal. Jaluri juga enggak tahu. Ini. Ini waktu... Anak saya ini yang sekarang ini di Spanyol nih. Ini yang kecil paling bontot. Anak pertama Ratna Sari, perempuan. Itu profesinya jagang. Jadi jagang ikan salmon sama tuna. Kirim ke Korea. Kirim ke Taiwan. Iya. Memang kalau kirim itu harus melayaran. Yang nomor dua ini, sekarang ada di Spanyol. Ini ikut kapal Pertamina. Sekarang masih ada di laut. Yang nomor tiga ini, ini yang nomor dua ini, Bakhtiar Budiwibowo ini namanya. Yang nomor tiga ini, Wahyu AC. Lulusan PIP tahun berapa itu? Tahun 2016 atau 2017 itu? Lulusan. 2019. Jadi lulusan PIP. Kakaknya juga lulusan PIP. Politeknik ilmu pelayanan semuanya. Hubungan kita itu, saya sama Mbah Betta itu adik. Adik keponakan gitu. Dari tahun 1997, saya sudah kumpul sama Mbah Betta. Yang utama itu, saya dari dulu, kenal sama Mbah Betta itu, saya mabuk-mabukan. Habis mabuk, udah parah. Cari mungsuh, berantem-berantem gitu. Lihat terus, habis itu, ya udahlah, main-main kesana. Kayak-kayak, apa, berantem. Kayak, alah, gelutan. Ya, nyuri-nyuri dalam zaman dulu gitu lah. Sekarang saya akan, pinjem mobil, digadih. Ya, waktu itu dia, ya apalah, nakal sama saya, mabuk-mabukan, berantem, mencari mungsuh. Abis itu, langsung berpikir, dia tobat gitu. Ah, umur kita itu, sudah tua leh. Masa, sudah tua, cari masalah, cari masalah terus, berantem, terus, dan lain-lainnya. Wah, ngapusin orang. Setelah ketemu Gus Mista, dia langsung kepingin, artinya, ingin tobat gitu. Ya, saya tahu tentang itu. Habis bajing, maling itu. dia nggak, nggak lupa sama itu. Anak pakir miskin, dan, apalah, buat keperluan, buat itu, masjid, dan terus buat, sedakoh-sedakoh, dia pasti, ngasih. Sebenarnya saya tuh, cari mau tobat, mau tobat benar. Kalau Gus Mista datang ke sini, ke disa PP, pengajian, terus anak gundes-gundes PP itu, mau ikut tobat semua. Kalau nggak ada Gus Mista datang, dia nggak mau tobat. Ngamuk. Wah, sembahyangnya dong teh, Mas. Masalahnya itu, manusia ketuanya, ketuanya gundes, Pak Petak, tunggalnya orangnya dong teh, nak sholat. Kalau dikandani Gus Miftah, biasanya, bisa mandi. Kalau nggak pengennya, pengen sholat. petanya itu kurang mantap. Kalau Gus Miftah dengan Dhani, itu kurang mantap. Kalau mau, kalau kiai-kiai, dengan Dhani, kan, dikandani orang-orang lakoni. Kaya awal Dewi, orang Islam-Islam nasional. KTP. Masalah KTP. Tugas masyarakat, orang RT, makanya, melindungi, khususnya wilayah mereka, RT6. Kalau pekerjaannya, kalau pekerjaan, tukang batu mas, ini nyambi tani. Kalau dipayai, Mas Petak, wah, cakar besi. Bukan garapan. Tapi ya, Alhamdulillah. Cedakannya itu, tidak. Nakalnya, nakalnya, orang desa, masalahnya, masih dikandalkan. Ya, nakalnya, tetap nakal. Tapi orang, di bawah, di bawah, mas Petak, itu kira-kira lah. Hehehehe. Alasan ini, ini untuk pengawasan, ini mudah ditumpuk oleh masyarakat. Ternyata ini, Gus Miftah ini, itu kan, kados kiai nasional, kalau itu, kalau itu, gampang ditumpuk oleh masyarakat. khususnya, cah nom nom, gudes-gudes, ini kan gampang ditumpuk lah. Gampang, ini, 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 kalau, luweng, luweng, ini, 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 juga sangat berat ini. Tambah dengan..., berat ini adalah weng, gaalkan sampai gantung, Anda kan, saya adalah weng, hujan tangan, menit Storage, sekalian dari saat ini, di awas ini, mengapa dengan saya, tetap, orang employees semua. kemudian yang kedua saya senang karena mbah peta ini beberapa kali ke pondok dengan wajah yang memelas saya waktu itu mikir preman kok nangis tetapi atas kesungguhan mbah peta dan kawan-kawan yang akhirnya memunculkan rasa iba di dalam hati saya saya harus soan kenggerobokan maka Bapak Ibu silakan berterima kasih kepada mbah peta